Sejumlah petani di desa Gedjagan, kecamatan Loceret, Kau Vaten, Nganjuk mencoba alat bajak sawah baru dengan tenaga listrik. Traktor ini disamping ramah lingkungan karena tak mengeluarkan asap, juga hasil bajak yang maksimal, serta dinilai bisa mengefisiensi biaya produksi perat tanam sebesar 80%. Jika menggunakan traktor berbahan bakar minyak, untuk lahan 1 hektare dibutuhkan biaya 25 liter atau sekitar 250 ribu rupiah. Namun dengan bajak tenaga listrik ini, cukup merogoh biaya hanya 25 ribu rupiah saja. Menurut Yudi Ernanto, Kepala Dinas Pertanian Kau Vaten, Nganjuk, bajak sawah ini mudah digunakan dan cocok untuk semua medan karena semua desa di Nganjuk sudah teraliri listrik. Serta traktor tersebut mudah digunakan dan bisa diisi daya listrik dengan cara di charger sebelum dipakai. Jadi dengan spesifikasi yang ada, ini menerupakan satu inovasi yang baru, tingkat efisiensi penggunaan biaya. Jadi ini kalau dikonvertikan, kalau menggunakan BPM per hiktarnya itu habis 25 liter, itu sudah berapa. Tetapi kalau dengan tenaga listrik ini hanya 25 ribu. Ini kalau memang ini betul-betul, ya kita harapannya dari pemerintah daerah, pemerintah daerah sudah segera mendorong. Sehingga kami dari pemerintah daerah bisa mengakses ini, sehingga sekali lagi konvensional petani ini bisa kita ubah menjadi pemanfaatan teknologi yang lebih baik. Sementara ini, traktor buatan perusahaan dalam negeri ini masih dalam uji coba petani, diharapkan pemerintah bisa mensupport dan diberikan secara gratis ke petani guna mendukung suasembada pangan.